assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya selamat pagi buat seluruh komentar di channel apa kabarnya dibuat teman-teman semua semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman ya dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa teman-teman ya karena ini kurang sedikit lagi nih cuy amin ya oke teman-teman dikesempatan ini teman-teman ya gue mau untuk nge-pantau marketnya si PP ya karena dari beberapa hari yang lalu banyak request Bang tolong bahas PP lagi Oke kalau gue cek memang ya Kenapa sih orang-orang banyak berikut PP ya ternyata gua disini update PP untuk pantau market itu 8 hari yang lalu ya ini nih di video yang ini nih ya 8 hari yang lalu tahunnya jadi so untuk saat ini video ini gua akan coba pantau PP jadi pastikan kalian tetap stay tune para PP Army tomen nah nanti sebelum gua ulas ya untuk mengenai update-an si PP ini atau pantau market PP tomen ya buat teman-teman mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu karena apa karena setiap harinya disini gua akan share informasi seputar news crypto karansi dan update-annya tomen dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup telegram gua silahkan gabung karena disini juga setiap setiap harinya gua akan share informasi seputar news crypto karansi dan update-annya Jadi gua rasa kalian enggak bakal ketinggalan dan disini juga kalian juga bisa sharing crypto nih ke gua dan teman-teman yang ada di grup dan semua itu gratis ya untuk link join gua sediain di kolom deskripsi temennya tunggu apalagi gue tunggu kalian di grup telegram gua Oke kita langsung aja untuk ngepantau marketnya seperti apa kondisinya ya jadi kalau kalian lihat di sini ya untuk BT saat ini mengalami kenaikan icu kenaikan 0,87 persen dan menempatkan BTC balik lagi nih di level 71 ya dan kalau gua lihat di sini untuk ATH ETH itu naik 2 persen ya jadi ada kenaikan lebih besar daripada BTC daripada minggu sebelumnya BTC lebih dominan untuk kenaikannya daripada si ETH apakah saat ini al-session no belum teman-teman karena dari Bitcoin dominan saat ini lebih menguasai 50 persen lebih ya dari total market cap crypto artinya ini belum masuk el-session gitu temennya gua rasa sih di awal tahun 2025 ya mulai itu ya sebenarnya akhir tahun ini sudah mulai udah kelihatan biasanya seperti itu ya oke di sini ini teman-teman ya terlihat banget memang enggak semuanya market menghijau ada beberapa yang merah seperti BNB Cardano IMX Atom dan EMT mantel ini teman-teman ya dan lain-lain tapi rata-rata sih memang saat ini lagi hijau gitu teman-teman nah oke di sini kalau gua cek di CMC teman-teman ya memang dari segi faktor helving ini memang kurang sekitar beberapa hari lagi gitu teman-teman sebentar ini masih lemot banget cuy ya itunya kalau nggak salah kurang 19 ya Oh ini kurang 19 hari lagi-lagi untuk helving gitu tahun ya Nah kemarin gua sempat bilang Bang ini enaknya gimana nih mau helving ya jadi memang kalau kita pantau ya secara market memang enggak bisa kita samakan 100% antara market saat ini di sama market di tahun 2020 ya tapi paling tidak ya paling tidak kita itu bisa antisipasi-antisipasi untuk sedia stablecoin ya Jadi kalau kemarin ada yang tanya ya Bang lu enaknya nyarok di kapan nih Bang saat ingin mau serok udah naik gitu ya kalau gue pribadi sih ya kalau gue pribadi untuk saat ini tuh gua lebih fokus ke stablecoin nanti mungkin kita bisa masuk ya di setelah helving ya setelah helving kita bisa masuk sih ya dan kalau gue lihat saat ini untuk segi market ini untuk Vartofit and grid index ini naik ya artinya keserakahan orang tuh mulai naik lagi ketika market BTC ini nyentuh di level 71.000 ya setelah tadi ya saat ini udah turun lagi komen ya karena orang masih banyak eh apa namanya enggak mau ketinggalan ya enggak mau ketinggalan dengan pesta yang akan datang untuk kripto karansi yaitu setelah helving tapi buat bagi para pemula kadang ada kok ya yang tanya gitu ya Bang ini helving BTC nyampe kemana nih harganya gitu ya kalau gue rasa sih ya gue berdoanya sih jadi ketika helving dia ada koreksi ya karena apa karena ketika BTC itu nanti koreksi itu mungkin kesempatan kalian buat akumulasi ya kesempatan terakhir kalian untuk akumulasi ketika nanti ada penurunan ketika helving ya jadi gue memakai berdoa secara apa karena secara historis setelah helving itu udah momen-momen puncaknya gitu ya dia naik terus gitu ya untuk harganya itu naik terus Oh jadi aku berharapnya di momen helving ini bisa turun dulu ya bisa turun dulu karena itu itu kesempatan terakhir kita untuk akumulasi di tahun ini ya oke dan kalau melihat market ya memang faktor keserakannya cukup tinggi ya karena memang ini sudah waktu udah dekat banget temen ya meskipun masih di tahun 2025 untuk pesta riannya gitu tapi eh biasanya udah mulai terlihat market itu mengalami lonjakan itu di kuartal 4 2024 ini biasanya ya seperti itu oke temen ya sebelum gue cek market lihat di sini kalau gue lihat ya di Twitter nih gua ketik hashtag PP kira-kira ada isu atau news apa sih untuk PP ya kalau gue lihat sih belum ada ya baik baru sekedar banyak orang-orang tuh menganalisa ya bahwa PP itu akan bulis Apakah lu yakin Bang PP itu akan mengalami bulis kalau gue sih yakin kalau gue yakin ya apa alasan lu percaya sama PP kalian bisa tonton video gue yang ngebahas PP di situ itu kebanyakan udah gue jelasin kenapa PP cukup Big Potential di tahun 2025 ya seperti itu ya Nah ini eh ya karena memang PP itu eh bukan sebuah meme yang punya use case gitu tomen ya dia lebih meme yang bener-bener desentral itu tomen jadi ya kita tinggal tunggu apa ya kita tinggal tunggu momen FOMO nya ya untuk ngeracuan ya kita tinggal buluran ajalah ya kita tunggu tapi bukan berarti memang sih ya secara histori buluran itu eh hampir semua market ya hampir semua market itu mengalami kenaikan gitu men tapi yang kita pertanyakan atau yang kita bidikan kiranya koin or token apa yang kiranya naiknya bisa parah ya Nah kadang gua kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu gua lebih beracu kepada suatu koin or token yang paling enggak punya salah satu dari kalau enggak dia fundamentalnya kuat atau enggak dia secara komunitasnya kuat nah PP ini memiliki salah satunya yaitu dengan sebuah koin meme yang memiliki komunitas yang cukup kuat kalau mau gue pribadi dan bener-bener desentral dan lebihnya dia udah ke listing di banyak market jadi apa yang kita tunggu ya kita tinggul tinggal momennya aja ya PP Siba Inu ya itu tinggal tunggu momen kalau membuat gue pribadi sih Oke itu kalau membuat gua ya teman mengenai PP dan kalian harus dior ya ini kalau gue lihat ya ini with the deep ada Miro Bong Swift PP ya tips gitu tahun NWP jadi enggak ada ya ada update-an untuk PP atau info-info news apa mungkin kalian tahu ada sentimen-sentimen apa untuk PP kalian bisa tulis aja di kolom komentar kalau kemarin kan baru yang lagi hot hotnya itu gitu kayak I terus RPA RWA saat ini masih hot ya tadi masih hot sebenarnya teman untuk RWA tapi ya kalian tunggu-tunggu aja sih ya apa namanya eh nah siapa yang lebih kuat sih kalau gue pribadi narasi yang abis ini akan kebentuk adalah CBDC nah kalian bisa kalian bisa tonton video gue yang membahas CBDC ya teman-tonton yang membahas CBDC kemarin udah gue bahas juga sih ya yang membahas video-video yang membahas CBDC nah kenapa CBDC itu nantinya akan the next narasi berikutnya di teman-teman disitu gue sudah kasih ulasannya Oke intinya seperti itu teman-teman Nah oke jadi kita langsung aja enaknya ya kita langsung aja untuk ngepantau market si PP ini gitu teman-teman Oke teman-teman disini gua udah masuk ya di marketnya si PP per USDT di timeframe 1D jadi ini adalah analisa gua di video sebelumnya gitu ya yang dimana gua kemarin sempet ya nargetin bahwa PP itu pergerakannya masih satwe dan kemarin sempet gua bilang ini akan ada kenaikan ya akan ada kenaikan dan gua udah targetin kenaikannya berapa dan bisa lihat di sini kenakan PP ya kemarin gua targetin di sekitar 0,081 sampai di sekitar 0,0086 dan kalian bisa lihat ya kemarin PP sempet ini nyentuh di mana nih malah di 0,09 dan turun lagi ya sama dia sempet turun di 0,83 dan saat ini ada di sekitar 0,0085 untuk PP gitu dan target penurunan gua masih sama ya di area sekitar 0,0073 kenapa gua targetin di sini karena kalau gua lihat secara pergerakan market itu naik turunnya masih sebatas satwe ya sebenarnya ini kemarin udah mampu nih udah mampu nge-break out area satwe nya tapi memang bener-bener di sini ada tekanan yang cukup tinggi yang menyebabkan ketika market PP itu nyentuh di atas ya area sekitar 0,0088 dia langsung ketekan turun yang menyebabkan ini akter koreksi lagi gitu temen Oke jadi biar teman-teman enggak salvo ya ini gua akan hapus aja karena targetnya udah kecapai tapi untuk target penurunan ini masih tetap gua kasih di sini ya Taman karena nih masih sebatas satwe kalau masih gua bilang sih ya Nah saya daripada nanti kalian salvo ya gua hapus aja nah disini teman ya pasti dari teman-teman semua banyak yang nanya ya Bang ini kiranya bagaimana nih kelanjutan market PP ini Bang ya kata lu kan ini satwe dan ini tadi udah mampu berhasil nge-break out harusnya kalau udah ada konfirmasi berhasil nge-break out ini meskipun saat ini ada turunan ini kalau ada dimen dimen yang cukup lumayan untuk si PP ini bisa aja lu dia PP tembus tembus di kepala 0,0 10 lagi kau menurut gue pribadi sih ya tembus di sini karena gini meskipun dia sini satu ini secara trend dia naik ya untuk supportnya ya secara trend dia naik untuk supportnya nih kalau kalian perhatikan ya nah ini ya garis kode gini ya jadi secara trend dia tuh naik ya secara supportnya yang untuk saat ini gitu ya 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 kita tinggal lihat aja nanti ya kita lihat aja nanti konfirmasi seperti apa Apakah ini nanti mampu di breakout lagi atau enggak ya untuk karya yang dimana gua kasih kotak kuning ini ya tahun dimana ini adalah area resisten ya area satunya dia gitu ya area resisten satunya dia oke dan kalau pun nanti dia mampu nge-break out berasa dia enggak menurut kemudian akan balik ke resistensi ini di sekitar 0,0 10 dan gua udah targetin ya ketika dia mampu memang bener-bener nanti ada lonjakan tinggi ada di target gue berikutnya untuk PP itu ada di 0,0013 ini gitu nah sebelum kita ke situ ya kita akan coba pantau bagaimana kondisi pergerakan marketnya saat ini oke ya kenapa kemarin PP mengalami kenaikan ya karena kita lihat secara volume transaksi PP di sini memang banyak pembelian ya banyak pembelian dan saat ini sudah mulai ada yang ngejual meskipun dari segi data ini untuk penjualnya masih tipis ya artinya lebih cenderung bertahan saat ini ya seperti itu ya oke itu dari segi volume transaksi lalu bagaimana kalau dari segi apa namanya RSI Bang jadi RSI ini masih tertahan RSI itu masih dia lebih bertahan ya kalau menurut gue pribadi sih ya gue rasa dia masih bertahan di sini gitu temen ya jadi intinya intinya untuk PP saat ini tinggal nunggu demand aja sih ya tinggal nunggu demand ini kalau untuk PP sih ya karena nanti bakal gue kasih tahu ya temen karena ini kalau gue rasa ya harus pergerakannya akan seperti ini ya dia akan ada ada koreksi mungkin sedikit lagi kemungkinan langkah berikutnya dia akan mampu nge-break out resistance yang tadi udah pernah di-break out ya atau di area sini nih 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 ya berasa dia akan lebih ini nanti koreksi mungkin ke sini habis itu naik lagi gitu ya temen karena gini oke secara volume transaksi memang ini banyak penjualan untuk enggak enggak banyak penjualan sedikit penjualan ya tapi eh kemarin-kemarin untuk si PP tuh banyak sekali nih untuk pembelian yang mengalami lonjakan harga untuk si PP kemarin tapi di sini kalau gue lihat ya Kenapa gue yakin ini PP masih ada potensi untuk naik karena kalau gue dari segi MACD ini untuk Golden Cross nya mau bersilangan cuy ya untuk MACD ini mau bersilangan mudah-mudahan ini sih ngebentuk Golden Cross dan memungkinkan PP terkonfirmasi naik ya gue berharapnya seperti itu tapi untuk saat ini gue nggak bisa mastiin apakah ini PP akan berlanjut naik atau malah dia koreksi karena di sini dari segi MACD di time frame 1D ini ini belum ada konfirmasi sama sekali bahwa PP ini akan mengalami kenaikan tapi kalau secara kita lihat secara apa namanya pergerakan ya dari MACD nya ini harusnya si PP ini melakukan persilangan Golden Cross habis itu naik ya Golden Cross secara MACD nya habis itu naik walaupun dia naik ya kalaupun dia naik dia mungkin gue rasa dia akan sampai sini nih ya yang ditanda ungu ini ini seperti itu artinya apa artinya ini ada potensi untuk PP itu mengalami kenaikan nah disini gue mau mau coba lihat ya kalau dia ada naik tuh nyampe mana gitu di sini kalau gue lihat dari segi Fibonacci ya ntar teman agak sedikit lemot cuy Oke jadi kemarin untuk target gua kenapa di gue targetin di sini ya ya dia itu diarah sekitar 0,618 Fibonacci ya ini udah kecapai tadi untuk target dan untuk eh yang target tadi ya yang target pertama di 0,382 Fibonacci juga udah di sini tomen tapi untuk target peran masih sini ya karena kalau gue lihat market itu dia masih gini ya teman apa namanya sebatas satwe gitu teman sebatas satwe tapi kalau gue lihat ya kalau gue lihat ya mudah-mudahan ini ini masih ada dimen untuk si PP jadi kemungkinan kalau misalkan ini nanti ada dimen masih dimenya cukup lumayan ya untuk PP gue rasa PP enggak menutup kemungkinan akan mencapai di area sini ya kemungkinan di 0,78 Fibonacci ya untuk target berikutnya ya target target terdekat ya jadi bisa gua artiin atau bisa gue simpulin ini kemungkinan masih akan ada gini turun gini ya mungkin ke sini itu baru gini dia bisa aja bisa aja gini nah nah jadi bisa aja seperti ini gitu temennya artinya kalau kita beracuan ya nanti misalkan dia turun kita akan nanti aja di sini ya untuk penurunannya kita akan coba sini aja di 0,084 lah temennya di area kita 0,084 atau enggak kalian bisa entry yang tadi gua kasih entry ya di area sini nih di area sinilah ya di 0,07 lah kepala 0,7 sampai 0,84 tapi gue rasa kalian lebih masuk aja di 0,084 ya tipis-tipis aja Nah untuk target next kenaikan itu ada di 0,097 ya untuk gua dan ini kalau dari harga harga saat ini naik ke sini itu ada masih potensi PP itu mengalami kenaikan hingga 14% ya kalau kita lihat dari harga saat ini ya karena kenapa ini bang kok lu analisa turun dan habis itu naik jadi kalau gua analisa turun ya karena ini dari segi volume transaksi ini sudah mulai ada penjualan artinya ini meskipun sebelumnya ini ada pembelian besar ada yang masuk besar otomatis ini akan nanti akan ada ada yang TP gitu akan ada yang ngejual gitu terus kenapa lu analisa bahwa si PP ini akan mengalami kenaikan ya ini ya sebenarnya sebenarnya ini kalau gua lihat dari apa nanya pergerakan ya alurnya harusnya dia naik ya ini harusnya setelah bersilangan naik ya kita tinggal tunggu aja konfirmasi meskipun gua belum bisa mastiin akan naik atau enggak tahun karena ini belum mengkonfirmasi persilangan ya kalau ini udah mengkonfirmasi persilangan gua rasa ada kemungkinan PP akan naik ya makanya disini gua gua targetin PP itu akan naik ya kalaupun nanti terkonfirmasi naik dia akan naik di area sekitar 0,786 Fibonacci atau di 0,0097 61 ini kemungkinan target terdekat yang akan dicapai PP berikutnya ya seperti itu ya dan target agak sedikit longtem itu ya di sini ya di 0,013 setelah dia mampu nge-break out area 0,00108 atau area resisten sebelum tips area resisten tertinggi sebelumnya di ada sini ya ya seperti itu ya temen Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampein ya mengenai analisa sedikit untuk PP ya sesuai request teman-teman semua semoga bisa bermanfaat dan tetap temen sebelum gua akhir video ini di sini ada disclaimer on ya bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini di dianyawikan informasi yang di dita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampein di video ini semoga bisa bermanfaat ya jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen di subscribe teman-teman karena selesai subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari diri channel Oke sampai jumpa bye-bye